Intro Pasti di luar dugaan masyarakat Indonesia ya Yaitu Menteri PUPR Yang sukses membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke Dan juga Menteri Kesayangan Presiden Joko Widodo Ternyata adalah kader BDIP loh Ya pasti anda tidak menyangka saya saja baru tahu dari sekjen BDIP Hasto Kristanto Yaitu dalam artikel yang berjudul Menteri PUPR sudah mempunyai KTA BDIP Berjuangan Ya padahal Menteri PUPR dikenal dengan Menteri Serba Bisa Bahkan bisa masak di atas bara api Dan juga bisa ilmu bela diri Kemarin saja kan melakukan aksi pamer lah Yaitu memencahkan beton dengan satu tangan kanannya Pasti semua penasaran kan Dari partai apa sih ini Ya dulu memang tidak punya partai ya Saya sampai beranggapan Kenapa sih Presiden Joko Widodo sangat akrab sekali dengan Menteri Basuki Ya karena Menteri Basuki adalah seorang profesional lah Tidak memiliki kepentingan partainya Dan bahkan juga tidak berkeinginan menjadi Capres atau Jawapres Makanya Menteri PUPR adalah Menteri Kesayangan Presiden Joko Widodo Karena tidak ada embel-embel Dan juga Menteri PUPR jauh sekali ya Dengan kata-kata korupsi, nepotisme, dan lain sebagainya Kayaknya Menteri aman dan tidak neko-neko Dan ternyata, oh ternyata Sekarang ini adalah mempunyai kartu tanda anggota kader BDIP Ya pantas saja lah Memang kader BDIP saya rasa dengan memiliki sekolah partai Kader-kader BDIP sekarang sudah layak dipertimbangkan lah Karena kader-kader BDIP saya rasa cukup mumpuni lah Untuk memberikan sumbang sih kepada negara Makanya tidak salah lah kalau Menteri Basuki Adi Muljono Berlabuh ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ya karena menurut saya sih Menteri Basuki memang cocok di BDIP Karena orangnya juga ya asik-asik nyantai-nyantai lah Jadi tidak penasaran lagi kan Menteri PUPR yaitu dari partai mana Nah sekarang sudah dijawab oleh sejen BDIP Yaitu Menteri Basuki sudah mempunyai Kartu Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia Belum menyaksikan video ini pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya BDIP menjadi partai dengan pengirim Menteri terbanyak di Kabinet Jokowi Maruf Amin Total ada 5 Menteri dari BDIP yang membantu pemerintahan Jokowi Setelah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Adi Muljono resmi jadi kader BDIP Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat BUPR Basuki Adi Muljono kini resmi jadi kader BDIP saat hadiri rakernes Jabatan Basuki Adi Muljono di BDIP dipercaya megawati dalam bidang infrastruktur Kebenaran Basuki Adi Muljono sebagai kader BDIP Dibenarkan sekjen partai berlambang kepala banteng Hasto Kristianto Untuk mempertegah statusnya sebagai kader BDIP Basuki Adi Muljono bahkan kini telah memiliki kartu tanda anggota Hal itu disampaikan Hasto Kristianto diselah acara rakernas 2 BDIP Di sekolah partai Lenteng Agung Jakarta pada selasa 21 Juni 2022 Menurut Hasto Kristianto Sesuai dengan bidangnya Basuki Adi Muljono diberikan tugas partai Untuk membantu memajukan Indonesia dalam bidang infrastruktur Basuki diminta untuk membangun konektivitas Indonesia bagi kemajuan bangsa Ujar Hasto Kristianto Selain itu, Hasto Kristianto juga menyebut Basuki Adi Muljono Terpilih sebagai Menteri Presiden Joko Widodo Tahun 2014 berkat usulan Megawati Soekarno Putri Dengan masuknya Basuki, BDIP menjadi partai Dengan jumlah menteri terbanyak di Usung Golkar memiliki 4 kursi Kemudian PKB dan Nasdem 3 kursi Menteri di Susul Gerindera 2 kursi Sedangkan 1 kursi dimiliki oleh PAN dan P3 Yang dijabat oleh Ketua Umum Partainya Muhammad Basuki Adi Muljono Lahir 5 November 1952 Ia dua periode menjabat sebagai Menteri PUPR Basuki lahir di Surakarta Ayahnya adalah anggota TMI Angkatan Darat Setelah memperoleh gelar sarjana dari Universitas Kajamada pada tahun 1979 Ia pindah ke Kementerian Pekerjaan Umum dan memulai karirnya di sana SMA Negeri 5 Surabaya Jawa Timur Indonesia Pekerjaan Umum 2013 hingga 2014 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2014 hingga sekarang ini Diketahui Presiden Jokowi Dodo lebih dekat dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Adi Muljono Menembang Menteri lainnya Basuki Menteri Kesayangan Jokowi Karena tulus bekerja dan jujur Dua periode Pasuki sebagai orang nomor satu di PUPR tak tergantikan Basuki Menteri Kesayangan Jokowi Kata pengamat politik Universitas Al-Hastar Indonesia Ujang Komarudin Kepada inilah .com pada Jumat 17 Desember yang lalu Ujang menilai ada beberapa alasan Basuki masih dipercaya Jokowi sebagai Menteri PUPR Basuki selain jujur Juga tidak aneh-aneh saat bekerja Mampu menerjemahkan keinginan Jokowi Dalam membangun infrastruktur secara maksimal Menteri yang tidak neko-neko Tidak ada sebut-sebut korupsi ucap Ujang Ujang menilai Basuki berbeda dengan menteri-menteri yang lain di Kabinet Jokowi Maruf Basuki tidak pernah terdengar disebut sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024 Basuki juga bebas kepentingan pihak lain karena bukan kader partai politik Presiden Jokowi semakin lebih nyaman berpartner dengan Basuki Bila merujuk sejumlah hal di atas Membangun infrastruktur menjadi lebih fokus Pasalnya Jokowi menyampaikan pembangunan infrastruktur bukan hanya fisik Banyak hal yang akan muncul dan berkembang bersamaan dengan infrastruktur Tidak keinginan jadi capres-cawapres Jadi Jokowi lebih nyaman Ujar Ujang Komarudin Presiden Jokowi berulang kali mematmerkan kebersamaan bersama menteri Basuki di akun Medsos Instagram Mulai dari melakukan kunjungan kerja di berbagai daerah Hingga melepas kedua sepatunya pada saat sholat di masjid Jokowi terlihat menggugah foto terbaru bersama Basuki selepas Jumatan di Masjid Agung Baitur Rahman Ngawi Jawa Timur pada Jumat 17 Desember yang lalu Keduanya tampak duduk berdampingan di atas dua buah kursi berwarna biru Lalu mengandakan kaos kaki secara bersamaan sambil berbincang Kekompakan juga tampak terlihat dalam cara berpakaian Presiden Jokowi dan Menteri Basuki mengenakan baju ke meja putih lengan panjang dan celana berwarna hitam Menteri Basuki, Hadi Muljono mendampingi Presiden Jokowi berkunjung ke Pelora, Jawa Tengah dalam rangka meresmikan bandara Peloran, Jokowi pada kesempatan yang sama juga berkunjung ke Kabupaten, Ngawi, Jawa Timur Bahkan Basuki, Hadi Muljono cukup lama berbincang dengan Presiden Jokowi Dodo Banyak hal dibicarakan, mulai dari pembangunan Ibu Kota Baru hingga pembangunan infrastruktur di Indonesia Presiden Jokowi meminta Basuki untuk kembali menjadi Menteri di PLD 2019 hingga 2024 Secara tidak langsung, Jokowi memintanya untuk kembali mengurus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Menurutnya, pembangunan infrastruktur untuk rakyat masih menjadi fokus pemerintahan Jokowi 5 tahun ke depan Pak Presiden sampaikan, Pak Basuki lanjutkan pembangunan infrastruktur Bagaimana infrastruktur agar bisa dimanfaatkan masyarakat dan demi kemajuan ekonomi Misalnya, jalan tol tersantung di kawasan khusus ke lokasi wisata, mungkap Basuki di Istana Negara pada selasa 22 Oktober yang lalu Tanpa pikir panjang, Basuki menerima pinangan Jokowi Kembali menjadi Menteri PUPR Untuk 5 tahun ke depan, Basuki akan mencatatkan namanya sebagai pekerja di Kementerian PU paling lama sepanjang sejarah Terima kasih telah menonton!